Timnas Indonesia lolos keputaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Squad Garuda mencetak 12 gol tanpa kebobolan saat menghadapi Brunei Darussalam dalam dua pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berkaca dari hasil tersebut, gelandang Timnas Indonesia, Mark Klopp, percaya diri menatap pertandingan selanjutnya. Terlebih, saat ini menurut pemain Persib Bandung itu Timnas Indonesia sudah banyak mengalami peningkatan performa. Pada putaran kedua, Timnas Indonesia tergabung Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bersama Irak, Vietnam dan Filipina. Perjuangan Timnas akan dilanjutkan dengan menghadapi Irak yang pertandingan perdananya dijadwalkan berlangsung, 12 November 2023 mendatang. Dulu mungkin ada yang berpikiran, oh main di luar negeri sangat susah, kualitas berbeda, tapi sekarang saya melihat tidak begitu, ujar Klopp. Kami akan datang ke Irak dengan penuh percaya diri. Kami semua berpikir ini untuk kualifikasi putaran selanjutnya, ini target kami, ungkapnya. Klopp mengatakan, laga menghadapi Irak tentu akan berjalan lebih sulit. Namun, yang jelas, Klopp menegaskan bahwa squad Garuda tetap akan menampilkan performa terbaiknya. Kepercayaan diri pemain kelahiran Belanda itu berlipat karena menurutnya komposisi pemain dan pelatih di Timnas Indonesia juga cukup mumpuni. Kami akan melawan tim yang levelnya berbeda. Tapi, kami harus siap dan tentu kami yakin, ujar pemain berusia 30 tahun itu. Kami adalah tim yang bagus, punya pemain bagus, staff pelatih luar biasa, dengan kualitas dan hasil bagus di beberapa pertandingan terakhir di kualifikasi. Tentu dengan Irak akan ada pandangan berbeda, ucapnya. Terima kasih telah menonton!